Intro Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me Odis, welcome back to my youtube channel Semoga kalian yang ada di rumah baik-baik aja dan sehat semua Jadi seperti yang ada di judul hari ini Aku bakal review salah satu hotel bintang 5 Yang udah terkenal banget di Surabaya Yaitu Fasa Hotel Surabaya Jujur ini kali pertama Aku menginap di hotel bintang 5 Buat kalian penasaran revie-nya kayak gimana Kalian bisa tonton videonya sampai selesai Kali aja video ini bisa bermanfaat buat kalian Dan seperti biasanya buat kalian Yang belum subscribe channel youtube ini Bisa langsung klik tombol subscribe di bawah Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku Dan aku baru tau Fasa Hotel ini merupakan salah satu hotel lokal yang dimiliki orang Indonesia Jadi tidak termasuk jaringan global internasional Bener-bener milik orang Indonesia Aku nanti bakal kasih tau ke kalian Ada salah satu sudut tempat aku menginap Yang disitu aku terpukau banget sama kamarnya Dan aku bisa menghabiskan waktu sampai berjam-jam di tempat itu Dan aku juga mau minta maaf terlebih dahulu buat kalian Gak terlalu banyak footage yang aku ambil ketika aku menginap di hotel ini Karena seperti yang kalian tau Aku menginap di hotel bintang 3 aja udah wow banget Udah kayak otak itu langsung ngeblank Oke daripada lama-lama langsung aja kita lanjut ke video reviewnya Jadi ini penampakan buat lobbynya yang keliatan mewah banget ya guys Berasa kayak di Eropa bukan di Indonesia Dan untuk prosesnya check-in itu juga lumayan cepat sekitar 5-10 menit Kebetulan ini aku berada di lantai 29 dan berada di ruangan atau kamar paling pojok Jadi terima kasih banget buat mas-mas frontlinernya yang ngasih kamar strategis Untuk di bagian toiletnya ketika kita masuk itu langsung kebuka Jadi serba kayak otomatis di bagian kanan ini ada kayak remote-remotnya Jadi kalau misalkan kalian mau ngeflush, mau bersihin Itu semuanya pakai remote yang ada di sebelah kanan ini guys Untuk di bagian sampingnya itu ada tempat mandi atau shower Jadi terpisah, gak khawatir bakal becek-becekan Dan disini itu terlihat bener-bener rapi banget Ada air panas, air dingin Dan juga dilengkapi dengan amenities Mulai dari shower gel, sampo dan juga ada conditioner Semuanya ditata serba rapi Nuansanya kayak premium Jadi warnanya itu serba hitam terus warna coklat Dan untuk di bagian kanan ini baru pertama kali ini lihat Marmer yang segede itu gak tau gimana mereka masangnya Untuk di bagian atasnya itu ada anduknya Anduknya super tebel dan super gede banget Untuk di bagian wastafelnya Ini kelihatan kacanya lumayan besar Ada air panas dan juga air dingin Dan juga dilengkapi dengan dental kitnya Mulai dari sikat gigi, odol, terus ada sisir juga Bahkan ada body lotion Di bagian bawahnya itu ada handuk buat muka Dan juga ada hair dryer-nya Dan kalau misalkan kalian mau ngecas Disini juga bisa banget ya guys Sambil musikan, sambil ngecas juga bisa Surprisingly di bagian bawahnya itu ada kayak timbangan Jadi buat kalian yang staycation takut berat-berat kalian naik Jangan khawatir kalian bisa nimbang Karena di bawah juga ada fasilitas fitnessnya Langsung kita pindah ke bagian sebelah kiri Itu ada kayak wardrobe-nya Ada kayak gantungan-gantungan Kalian bisa gantung baju di bagian sebelah kiri Jadi kalau misalkan kalian bawa baju Itu gak khawatir baju kalian bakal kotor Ada juga kotak buat penyimpanan Buat barang-barang yang berharga Jujur untuk bagian disini Bagian bajunya itu dipakai bener-bener nyaman banget guys Dan untuk sendalnya itu bener-bener tebel dan gede banget Premium banget lah pokoknya Dan disini aku udah mandi bersih Pakai baju buat tidurnya Dan ini dipakai bener-bener nyaman banget Super lembut dan bersiap untuk tidur Langsung kita masuk di bagian kamarnya Untuk bagian kamarnya ini memang terpisah Kayak bagian toilet dan juga tempat tidurnya Dipisah dengan pintu yang digeser kayak gitu Kelihatan untuk disini ukuran king size atau queen size ya Kalau gak salah king size ya Itu lumayan gede dengan dilengkapi 4 bantal Untuk di bagian pojoknya itu juga ada ekstra Kayak sofa kayak gitu Dan disini dilengkapi dengan lampu-lampunya Ada buat nyalain dan matiin lampunya Semuanya itu berada terfokus di samping tempat tidur Dan disini itu dilengkapi dengan sound Yaitu Harman Kerden Yang suaranya itu nyaring banget Jadi kalau misalkan kalian staycation sambil dengerin musik Terus ngeliatin bagian pemandangan pojok perkotaan Surabaya Itu bakal kelihatan sahdu banget Bakal kelihatan Berasa momennya itu momen-momen yang klasik Kayak gitu loh guys Dan ini bisa dilihat Untuk penampakan kamarnya Itu bener-bener lumayan luas banget Dengan harga 1 jutaan Menurutku ini super worth it banget Di bagian bawahnya Itu dia dilengkapi dengan karpetnya Jadi kalau misalkan kalian gak pakai sendal Yang udah disediain Itu juga gak bakal kedinginan Untuk TV-nya gak terlalu besar Sekitar 20 atau 30 inch Di bagian sampingnya Itu dilengkapi dengan tisu Terus hand sanitizer, remote Dan juga ada minuman Untuk minuman yang disini free Bisa kalian minum Untuk di bagian bawahnya Itu dia ada kayak Water heater Dan juga ada serba teh-tehnya Ada juga kulkas kecil Atau mini fridge Kulkas kecil atau mini fridge Ini memang gak ada isinya Jadi kalau misalkan kalian Beli dulu Atau bawa Terus disimpan disitu Sambil nanti mau minum yang dingin-dingin Itu bisa masukin minuman-minuman Atau buat kalian yang besok paginya Mau buat kopi, teh Itu semuanya lengkap Ada di bawah sini Ada cangkir juga Dan ini kelihatan rapi banget Di bagian bawah Kelihatan banget disini Serba simple dan serba rapi Kayak gitu ya guys ya Jadi kelihatan dilihat itu Makin bersih kayak gitu lah Untuk spot bagian favoritku Yang aku bilang di awal Yaitu ada di pojok sini Jadi di bagian sofa ini Aku bisa santai-santai Sambil ngeliatin pemandangan Sambil nge-review-review kerjaan Yang belum selesai Jadi ini yang merupakan spot Yang aku bilang paling favoritku Karena bisa Melihat pemandangan kota Surabaya Juga ketika malam hari Itu kelihatan bagus banget Dengan lampu-lampunya Dan disini udah pagi aja Gak kerasa Tidurnya itu Bener-bener nyenyak banget ya guys ya Ketika pagi itu Kebetulan Surabaya Juga lagi Semacam kayak mendung Dan gak terlalu panas Kayak gitu Dan kalau misalkan Di bagian kanannya Kalian bisa lihat Itu ada matahari Kayak mulai terbit Gitu malu-malu Kelihatan Bagus banget Dari lantai 29 ini Jujur Aku baru pertama kali ini Menginap di lantai 29 Lantai paling tinggi Yang pernah aku Menginap di hotel Dan view-nya itu Bener-bener kece banget Bagus banget Karena berada di pojok Nah disini ada Fasilitas juga Untuk Kalian yang Misalkan mau wedding Itu ada Space-nya Yang luas banget Disamping bagian kirinya Itu dia kayak ada Chapel-nya Kalau misalkan Kalian nikah disini Itu bener-bener Bakal kelihatan Premium banget ya guys ya Kayak Semi-semi outdoor lah Kayak gitu Kelihatan Kayak berasa di Bali Bukan berasa di Surabaya Jujur Kalau ditanya Aku mau menginap Di tempat itu lagi Atau enggak Aku bakal Seribu persen Mau menginap Karena pengalaman Atau experience-nya Selama aku Menginap disana Walaupun waktunya itu Hanya cuman Sedikit Atau sebentar Itu bener-bener Pengalaman Yang baru banget Buatku Bersyukur banget Sempet Menginap Di hotel tersebut Buat kalian Yang lagi liburan Ke Surabaya Bisa banget Untuk mencoba Salah satu hotel Buntang 5 Yang terkenal di Surabaya Yaitu Fasa Hotel Surabaya Sampai jumpa